Kalau nominal lokal, murah. Kalau nominal luar ya lumayan besar gitu. Kalau tenaga kerja yang sekarang, tenaga luar yang ada di desa Darmasari, kalau sekarang berkurang. Kalau dulu memang kebanyakan baik tenaga ahli, tenaga kasar, kebanyakan memakai orang tua. Selain pembangunan dermaga, tim mendapatkan informasi bahwa ada lokasi yang bergerak di dalam bidang tambang yang memperkerjakan tenaga kerja asing sebagai buruk kasar. Tim pun segera menyusuri keberadaan tenaga kerja asing di perusahaan yang dimaksud. Sebelum ke perusahaan yang dituju, kami mendatangi salah satu tempat tinggal yang diduga didiami oleh tenaga kerja asing. Sebuah kontrakan yang terdiri dari dua kamar berukuran 3x3 meter terlihat sangat tidak terawat. Saat mendekati bangunan yang terbuat dari kayu ini, tim melihat ada sebuah TV yang menyiarkan stasiun TV asing. Kami pun mencoba untuk berkomunikasi. Keluarga kembali menjadi hambatan bagi kami untuk berkomunikasi. Tidak jauh dari tempat tinggal yang kami datangi, terdapat pekerja yang sedang mengelas tabu. Lagi-lagi, pekerja ini tidak mampu berkomunikasi bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Nama kamu? Nama kamu? Hah? Rue? Apa? Rue? 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 Akhirnya, kami mendatangi perusahaan terkait, guna mendapatkan konfirmasi. Jadi, ini sebetulnya bukan khusus bekerja untuk itu. Itu yang saya jawab. Bukan khusus untuk bekerja itu. Tapi karena memang tidak ada kegiatan, pas kebetulan ada mungkin mau membuat sesuatu, itu pun bukan khusus. Untuk sebuah kegiatan pekerjaan, bukan. Itu ada mungkin karena memang tidak ada kegiatan mereka, pas kebetulan ingin membuat sebuah tabung, mereka membuat sendiri. Jadi, bukan, tadi saya katakan, bukan ketenaga kerjaan yang khusus untuk bekerja itu. Seperti itu. Sekarang, tidak ada kegiatan kegiatan pekerjaan kasar. Alih-alih, tidak ada aktivitas yang berarti, para pekerjaan justru melakukan aktivitas yang seharusnya bukan tanggung jawab mereka. Kondisi penyalahgunaan izin kerja terap terjadi di Indonesia Bermodalkan visa kunjungan, bahkan kini sudah ada pembebasan visa bagi sejumlah negara Menjadi celah bagi oknum tertentu yang mempekerjakan warga asing dengan imbalan yang jauh lebih murah Lantas, bagaimana peran dan langkah pemerintah Guna menanggulahani maraknya tenaga kerja asing ilegal yang menyalahgunakan visa atau surat tinggal sementara di Indonesia Faktikan terus